Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Nah pada kesempatan ini saya akan berbagi satu tutorial bagaimana cara untuk melakukan tracking. Nah tracking ini dilakukan dimulai dari Amerika Serikat hingga mencapai domain atau IP yang akan kita masukkan. Kita hanya perlu memasukkan IP address atau nama website. Nah yang kita targetkan, kemudian nanti kita akan pilih opsi price, lalu tekan go, nanti akan muncul domain dan lain-lain sebagainya. Nah untuk menggunainya, pertama saya akan berbagi satu caranya. Di sini kita klik yang namanya networktools.com. Kemudian kita enter. Nah di sini akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah di sini ada berbagai macam hal yang kita perlukan untuk kita perlu tracking-nya. Yang pertama di sini ada DNS, kemudian email, terus HTTP, headers, IDN, NS, log up, online thing, spam.grace, terus place route, URL, waves. Nah di sini teman-teman bebas pilih, mau pilih yang mana aja untuk kita tracking. Nah di sini saya akan memberikan satu contoh. Contohnya kita akan mencari suatu email. Di sini kita klik email, contoh. Nah akan muncul seperti ini. Di sini teman-teman perlu isi di bagian subdomainnya aja. Nah subdomain ini contohnya subdomain website yang ingin kalian kunjungin atau perusahaan yang kalian ingin tracking-nya. Seperti itu. Nah contoh di sini. Yang lagi rame sekarang itu email.tiktok.com. Nah di sini tinggal kita cek aja emailnya. Nanti dia akan muncul. Kita tunggu. Nah oke teman-teman di sini sudah muncul untuk email.tiktok.com-nya. Di sini ada mx.tiktok.com dan lain sebagainya. Dan di sini saya tidak bisa menampakkan semuanya karena sangat berbahaya untuk sebuah perusahaan. Kemudian di sini teman-teman bisa cek untuk bagian lainnya. Contoh kalian ingin melakukan online ping. Tinggal kalian cari aja. Contoh di sini. Di sini. Kita klik. Dan di sini akan muncul linknya. Kemudian kita copy linknya. Setelah kita copy linknya. Kita masuk ke. Ke alamat yang ini. Yang kita masukkan di sini. Kita hapus ini. Kemudian kita copy. Kemudian kita start pingnya. Untuk teman-teman untuk mencari yang lainnya. Contoh. attp alamat sebuah website-nya. Nah di sini tadi kita punya Victoria. Kemudian kita copy di sini. Kemudian kita cek address-nya. Nah di sini sudah muncul. Attp version-nya 1.1. 1.1. Klik. Status-nya 2000. Kemudian chase protocol. Content line. Ini sudah lengkap semuanya. Buat teman-teman yang ingin melakukan tracking. Melakukan dengan cara-cara yang tadi. Sekian untuk tutorial tracking kali ini. Hati-hati untuk menggunakan sebuah identitas kalian. Dimana pun kalian berada. Saran saya untuk kalian menggunakan kali ini. Hati-hati untuk tidak digunakan untuk melakukan kejahatan. Jika tidak ada masalah. Sekian untuk video kali ini. Jika ada saran dan masukan. Silahkan masukan di kolom komentar. Dan kita lanjut untuk di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.